Lebih banyak waktu atau produk yang ukuran yang lebih lebar bisa dikemas. Cocok digunakan pada berbagai ukuran plastik kemas. Dilengkapi dengan temostat pengatur suhu panas. Proses penyegelan jadi lebih cepat. Mudah dioperasikan. Konsumsi listrik yang lebih hemat. Inventaris usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya penyusaha. Menunjukkan kemasan produk berdimensi lebar yang tersegel dengan... Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menentramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239 Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab Rodeolohu Anhu berkata, Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Khori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan... ...mikis aneka minuman populer yang prospeknya tahan lama. Kini jadi lebih mudah dengan mesin pembuat aneka minuman. Sacking mesin tipe MKSX-09 dari Maxindo bisa digunakan untuk membuat atau mixing aneka minuman. Mulai dari teh, kopi, susu, coklat, milkshake, juice, dan campuran minuman lainnya yang populer dan menyegarkan. Didesain secara elegan, terbuat dari material yang food grade, aman, dan kokoh, dengan fitur keunggulan yang jadi andalan. Mesin sangat mudah digunakan dan dilengkapi pengatur waktu otomatis. Missing dengan sistem rotasi 360 derajat sehingga membuat minuman lebih tercampur merata. Menggunakan dual shaker sehingga bisa digunakan untuk sacking dua jenis minuman sekaligus. Konsumsi listrik yang sangat hemat, hasil minuman akan langsung jadi dengan cepat. Pilihan yang tepat untuk usaha Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo. Mesin pendingin biji kopi dari Maxindo, tipe MKS-CCF-001, berfungsi. Para bapak ibu, kaum muslimin, dan muslimat di manapun berada. Alhamdulillah, di Sabtu pagi, tanggal 20 Dhul Qa'dah, 1441 Hijriah, bertempatan dengan tanggal 11 Juli 2020. Belajar Bahasa Arab, pertemuan ke-18 dapat ditayangkan secara live yang disiarkan oleh Niyaga TV, Rabbani TV, para bapak ibu, hamba Allah, kaum muslimin, dan muslimat. Di awal pertemuan, mari kita berdoa kepada Allah SWT. Kita berdoa agar Allah SWT segera mengangkat musibah pandemi yang kita hadapi bersama ini. Dan juga kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah memberikan kesabaran kepada kita dan menjadikannya sebagai kebaikan pahala di sisi Allah SWT. Para bapak ibu, kaum muslimin, dan muslimat, mudah-mudahan di kesempatan kali ini channel televisi bapak ibu sekalian sudah baik menerima siaran dari Niyaga TV dan TV-TV lainnya yang berbasis satelit. di kesempatan kali ini kita akan mempelajari unit kelima, unit terakhir sebelum unit ke enam atau tersisa dua unit lagi dari buku Dalai Lulukare Khotwatan-Pahkotwatan Jilid 1 ini kita tuntaskan. silakan bapak ibu sekalian dibuka halaman 167 halaman 167 dari buku Dalai Lulukare Khotwatan-Pahkotwatan 167 unit 5 kita akan mempelajari kalimat huruf, kemudian dari huruf kita bisa menyusun kata kemudian dari kata kita bisa membentuk kalimat kata dalam bahasa Arab yang kita ingat isim, fi'el, kemudian harap kata benda, isim, kemudian fi'el, kata kerja, dan harap kata tugas dari 3 kelas kata ini kita dapat membentuk kalimat tidak mesti harus 3 kata seluruhnya tidak mesti maksud saya dari 3 kelas kata harus ada di dalam kalimat nah di dalam bahasa Arab kalimat itu bisa saja hanya terdiri dari atas isim kemudian ada isim dan fi'el atau juga terdapat isim, fi'el, dan harap sedikit mengingatkan apa yang telah kita pelajari di unit kedua kita telah membuat kalimat yang dikelompokkan dengan nama aljumlah al-ismiyah yaitu kalimat yang dimulai dengan isim atau disebut al-mubtada dan al-khabar nah di kesempatan kali ini di unit 5 dari buku ini kita akan mempelajari pola kalimat yang dimulai dengan fi'el al-jumlah isimiyah itu adalah kalimat yang dimulai dengan isim misalnya alhamdu lillahi ini adalah awal kalimat maka kalimat yang dimulai yang diawali dengan isim disebut jumlah isimiyah nah sekarang yang akan kita pelajari adalah al-jumlah al-fi'eliyah yaitu kalimat yang dimulai dengan kata kerja kalimat yang dimulai dengan kata kerja bapak ibu sekalian mengingatkan kembali di unit 3 dan unit 4 kita itu mempelajari fi'el dari fi'el mujarab kata kerja dasar 3 huruf lalu juga kita mempelajari kata kerja turunan terdiri atas 4 5 dan 6 huruf tujuan kita dari pembelajaran fi'el tadi tersebut dari kata kerja dasar kemudian kata kerja turunan dan telah kita tuntaskan adalah dalam rangka kita akan membuat kalimat yang dimulai dengan fi'el maka kita mempelajari fi'el jadi buku ini buku dalilul qari' khutwatan-pahutwatan itu mempelajari bahasa arab secara betul-betul bertahap walaupun mungkin bisa jadi ada kesan begitu bertele-tele tapi sebenarnya tidak juga tapi tujuannya adalah kita mengajarkan sebagian-sebagian atau bertahap paham hal yang kita anggap itu sebagai dasar dari jumlah fi'el ya misalnya kalimat yang dimulai dengan fi'el maka kita harus mempelajari fi'el kata kerja dasar kemudian kata kerja turunan baru kita membuat kalimat yang dimulai dengan fi'el nah kalau seandainya di unit 1 kita belajar tentang isim itu karena di unit 2 kita akan mempelajari kalimat yang dimulai dengan isim al-muktada dan khobar kemudian pada unit 3 dan unit 4 kita mempelajari fi'el karena nanti di unit 5 yang sekarang kita sudah sampai ini kita akan mempelajari kalimat yang dimulai dengan fi'el itu keteraturan kebertahapan yang disusun di dalam buku ini mudah-mudahan akan memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk mempelajari bahasa Arab kita kembali ke buku di halaman 167 saya hapus terlebih dahulu al-fi'el kita tidak akan membahas fi'el itu apa karena kita sudah pelajari ini berarti kata kerja kemudian al-fa'el fa'el itu adalah pelaku subjek di halaman ini di halaman ini Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu bisa lihat istilah jadi pahami dulu istilahnya al-jumlah al-fi'li ya yaitu kalimat yang dimulai dengan fi'el fi'el predikat predikat bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek ini pengertian fi'el atau fi'el di dalam kalimat sederhananya fi'el itu adalah kata kerja kemudian di dalam jumlah semia itu mohon maaf yang saya maksud al-jumlah al-fi'liya katanya di awal apakah fa'el fa'el adalah isim yang menjadi pelaku dari pekerjaan fi'el apakah fa'el fa'el adalah isim yang menjadi pelaku dari pekerjaan fi'el jadi pelaku menulis saya menulis ini bapak ibu sekalian susunan dalam bahasa indonesia saya subjek kemudian predikat kalau menurut bahasa arab ini sebagai contoh untuk memudahkan menulis saya ini seandainya kita membuat kalimat dalam bahasa indonesia tapi strukturnya jumlah pikliah dan itu tidak boleh karena bahasa berbeda tetap bahasa tapi dalam bahasa arab memungkinkan ini saya itu kata benda menulis kata kerja saya predikat dalam bahasa indonesia kemudian saya maksud saya subjek dalam bahasa indonesia kemudian menulis adalah predikat nah dalam bahasa arab memungkinkan kalimat itu disusun seperti ini menulis saya kalau dalam bahasa indonesia tetap menulis itu predikat disini S dan ini tidak dikenal di dalam bahasa indonesia kecuali hanya beberapa model kalimat yang sudah bisa jadi dibakukan sehingga dibolehkan saya menulis menulis saya nah kalau di dalam bahasa arab berarti jika kita mengikuti pola jumlah fi'liya berarti menulis saya nanti kita contohkan dalam bahasa arab fa'il apakah jumlah fi'liya jumlah fi'liya adalah susunan kalimat yang dimulai dengan fi'il struktur jumlah fi'liya fi'il tambah fa'il itu strukturnya jumlah fi'liya jadi bapak ibu sekalian di dalam bahasa arab jumlah atau kalimat itu ada dua pola yang pertama jumlah ismiya yang kedua jumlah fi'liya jumlah ismiya maksudnya kalimat yang dimulai dengan isim jumlah fi'liya adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il dan tidak ada istilahnya jumlah harfiah atau kalimat yang dimulai dengan harap tidak dikenal di dalam bahasa arab jadi pahami kaedahnya istilahnya yaitu jumlah fi'liya maksudnya adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il jumlah ismiya bapak ibu tinggal menggabungkan saja seperti ini jadi jumlah itu maksudnya adalah kalimat jumlah bukan dalam bahasa indonesia bilangan tetapi yang dimaksud disini adalah kalimat ismiya berarti kalimat yang dimulai dengan isim itu muktada dan khobar ini ada di unit dua nah sedangkan jumlah fi'liya ini adalah susunan fi'il kemudian ditambah fa'il ini di unit lima yang sekarang kita pelajari kaedah dasar fi'il dan fa'il jadi disini kita akan mempelajari kaedah aturan rule kaedah membentuk fi'il dan fa'il di dalam bahasa Arab bapak ibu sekalian kaedah yang pertama satu fa'il harus didahuluhi fi'il jadi fa'il harus didahuluhi fi'il dua syarat fa'il harus sesuai dengan fi'il hanya secara jins jins itu maksudnya jenis kelamin jadi perhatikan fa'il harus didahuluhi fi'il jadi fi'il dulu baru fa'il urutannya nah ini kaedah kedua perhatikan syarat fa'il harus sesuai dengan fi'il hanya secara jins bapak ibu sekalian ingat istilah adat dan jins adat bilangan kemudian jins jenis kelamin kalau di muktadah hobar kami ingatkan kembali hobar harus sesuai dengan muktadah secara adat dan jins kalau di fi'il dan fa'il fa'il hanya harus sesuai dengan fi'il secara jins jadi syarat fa'il harus sesuai dengan fi'il hanya secara jins nanti contohnya akan kita bisa pahami kaedah ini dengan contoh kita akan bisa memahami kaedah ini kemudian nomor tiga penanda i'rab untuk fa'il adalah rafa' atau marfu jadi penanda i'rab untuk fa'il dan saya ulangi penanda i'rab untuk fa'il adalah rafa' atau marfu istilah rafa' dan marfu ini telah kita bahas di unit dua jadi mohon diulangi lagi karena kita kemarin ada jeda belajar dari muktada kemudian kita belajar fi'il sehingga bisa jadi istilah penanda i'rab ada yang terlupakan nanti kita akan pelajari bersama-sama tentang rafa' itu apa saja kaedahnya silahkan dipahami ibu saya ingin mengulang bapak ibu sekalian mengulang secara ringkas jumlah fi'liya kalimat yang dimulai dengan fi'il kemudian yang kedua fa'il harus sesuai dengan fi'il secara jins jenis kelamin kalau seandainya pelakunya perempuan berarti fi'ilnya harus perempuan berarti menggunakan domir hiya misalnya huma atau hunna nanti kita akan pelajari ini kaedah-kaedah dasar yang harus atau mesti kita pahami ketika kita belajar jumlah fi'liya kalimat yang dimulai dengan fi'il kita kita lanjut ke halaman 168 ini kita praktik bagaimana cara membentuk kalimat yang dimulai dengan fi'il halaman 168 silahkan dibuka fi'il fa'il pola mufrad ingat mufrad mutanna jama' mudakar salim jama' mu'ana salim kemudian jama' taksir jadi bapak ibu sekalian kalimat baik jumlah ismiah dan jumlah fi'iliya itu berkaitan sekali dengan unit satu pemahaman kita tentang mufrad kemudian tentang mutanna tentang jama' mudakar salim tentang jama' mu'ana salim kemudian jama' taksir itu bisa diulangi kembali pelajarannya di unit satu saya sering menyampaikan bahwasannya unit satu itu dasar dasar belajar bahasa arab dasar juga kita untuk bisa bahasa arab kalau kita tidak bisa memahami unit satu dengan baik maka kesulitan pasti akan banyak kita temukan ketika kita mempelajari unit unit selanjutnya jadi kita sering sampaikan buku ini disusun secara bertahap buku ini dikembangkan dari 2006 2006 hampir 10 tahun atau bahkan sudah lebih dikembangkan sehingga kalau seandainya kita mempelajari dengan benar insyaallah akan sampai pada atau mampu membaca kitab dengan cara yang mudah berarti kan ringkas dan juga waktu yang singkat dan kami berharap juga bahkan ada bapak yang bercerita misalnya karena kemarin gangguan penayangan televisi beliau mempelajari buku ini secara mandiri atau atau didak dan insyaallah memang bisa dipahami dan begitu juga banyak buku-buku bahasa Arab yang bisa atau buku lainnya bisa dipelajari secara mandiri dan insyaallah buku ini akan memudahkan banget untuk mempelajari bahasa Arab secara sendiri tinggal komitmen kita bapak ibu sekalian terus berkomitmen untuk mempelajari bahasa Arab bahasa Al-Quran bahasa Arab yang akan kita gunakan untuk memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah s.a.w fi'il dan fa'il wala mufrad ini kaedahnya jadi kalau yang di atas tadi kaedah umum tentang fi'il dan fa'il ini kaedah pecahan kalau seandainya kita membuat mufrad nanti ada kaedah tersendiri yang harus kita pahami nomor satu jika fa'il berbentuk mufrad mu'dakar fi'il mesti tasrib domir hu'ah oke jadi misalnya kita ingin mengatakan guru guru itu mengajar ini mengajar kata kerja fi'il kemudian guru itu berarti fa'il lalu kita tanya guru ini guru lelaki atau guru perempuan guru lelaki misalnya berarti domirnya domir hu'ah kalau menulis dalam bahasa arab kataba kataba berarti kataba guru itu menulis mungkin kita ubah menulis saja guru itu menulis menulis nomor dua jika fa'il berbentuk mufrad mu'annad fi'il mesti tasrib domir hi'ah di kataba domir hi'ahnya adalah tatabat guru itu menulis guru itu katabat itu mungkin supaya mudah kita memberikan contohnya seperti itu jadi guru itu kataba guru lelaki itu kataba guru perempuan itu katabat menulis oke itu hanya tentunya bukan tatabat arab karena digabungkan bahasa arab dengan bahasa indonesia tapi polanya atau cara berpikirnya bisa bapak ibu sekalian mudahkan seperti itu kita akan membuat kalimat seperti ini khuf itu suci khuf itu bapak ibu sekalian yang belum ingat sepatu tetapi menutupi kedua tumit khuf sepatu menutupi kedua tumit seperti sepatu para tentara jadi khuf memiliki makna lain dengan khidha misalnya bagi bapak ibu sekalian yang mengenal bahasa arab khuf sepatu dan menutupi kedua tumit sehingga ketika berwudu bagi musafir atau mukim dia bolehkan untuk mengusap khuf tidak mencuci kedua kakinya khuf itu suci suci itu dalam bahasa Indonesia itu kata sifat nah disini kita ingin jadikan dia bermakna kata kerja dalam bahasa Indonesia maksud saya dalam bahasa arab bisa jadi bapak ibu sekalian memang nanti di dalam bahasa arab ada kata kerja yang memang terjemahnya juga kata kerja menulis kata bak menulis kemudian ada yang tohura ini kata sifat suci itu sifat jadi kata kerja di dalam bahasa arab itu diterjemahkan menjadi kata sifat di dalam bahasa Indonesia kalau bapak ibu sekalian jadi bingung sudah abaikan saja tidak usah dipikirkan seperti itu jadi intinya disini adalah kita ingin menganggap suci itu sebagai kata kerja yang dalam bahasa arab adalah tohura baik kita ikuti langkahnya langkah satu terjemah kata cari hub hub itu sama jadi disini memang tidak diterjemahkan sepatu karena berbeda pengertiannya nanti sepatu dengan hub itu berbeda tadi saya sudah sampaikan hub itu apa jadi sepatu yang menutupi kedua mata kaki kalau sepatu kan tidak mesti maka tidak terjemahkan dengan sepatu atau kasut juga sama bukan terjemah dari hub maka disini tidak terjemahkan kemudian suci tahuro langkah dua membentuk fail nah disini kita berpikirnya ketika membentuk kalimat dari jumlah fi'liyah itu failnya lelaki atau perempuan ini cara berpikirnya dulu bapak ibu sekalian jadi kalau kita ingin membentuk kalimat dalam bentuk jumlah fi'liyah kalimat yang dimulai dengan fi'l kita itu harus berpikirnya dari fail terlebih dahulu failnya ini apa lelaki atau perempuan jadi failnya itu apa lelaki atau perempuan itu yang harus kita pikirkan dulu misalnya saya contohkan tadi anak itu pergi ke masjid pergi itu kata kerja yang pergi itu siapa anak anaknya lelaki atau perempuan jadi kita mulai dengan failnya terlebih dahulu jadi harus ada di dalam pikiran kita ketika kita ingin membuat kalimat yang dimulai dengan kata kerja itu failnya itu apa lelaki atau perempuan itu bapak ibu sekalian kita akan jeda sejenak untuk iklan setelah itu kita akan lanjutkan bahasan kita tentang fail problem dan beban hidup selalu menghiasimu membaca Al-Quran akan menentramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan anda untuk membawanya kemanapun pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah hubungi niaga store di 0852 3240 6239 jadikan hari-hari anda selalu bersama Al-Quran dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Qutab berkata pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil pengelitian dan pengembangan untuk info pemesanan hubungi 0852 3240 6239 dapatkan bukunya ikuti bimbingannya ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat live Niaga TV dan Robani TV Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku Bunga Bank dan Bebas Ita Insya Allah akan berada di kawasan terpadu Masjid Jami Sarana Pendidikan Komersil Area dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang dekat dengan rumah sakit pasar sekolah Islam serta berbagai fasilitas komersil lainnya dapatkan sekarang juga capital gain kenaikan harga investment yield potensi sewa likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali syarat aplikasi mudah tanpa BI checking tanpa denda dan sita sistem syariah tanpa kena penalti ACC developer 99% booking sekarang juga sebelum kehabisan untuk informasi hubungi 0813 296 95359 bisnis lebih prospek dan menguntungkan toko mesin maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas mesin maksindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara Terima kasih bisnis bisnis lebih prospek dan menguntungkan toko mesin maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas mesin maksindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara problema dan beban hidup selalu menghiasimu membaca Al-Quran akan menenteramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah hubungi Niagara Store di 0852 3240 6239 jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khattab Rodiyallahu Anhu berkata pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan untuk info pemesanan hubungi 0852 3240 6239 dapatkan bukunya ikuti bimbingannya ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat live Niaga TV dan Robani TV Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah kita sudah bersambung kembali dengan program bahasa Arab di pertemuan ke-18 ini kita akan membahas melanjutkan bahasan yang tadi kita sudah bahas secara ringkas kita mulai yaitu pola Mofron kita akan membentuk kalimat hub itu suci itu hub itu suci hub itu suci kemudian kita akan membuatnya menjadi selangkah demi selangkah bertahap jadi supaya kita bisa terbayang urutannya seperti apa yang pertama tentunya kita harus tahu terjemahnya atau bahasa Arabnya hub itu apa kemudian suci itu apa pasti ketika kita ingin berbicara dengan bahasa lain ya tentunya kita harus tahu bahasa tersebut bahkan juga kalau kita berbicara dengan bahasa Indonesia harus tahu apa yang akan kita bicarakan itu pasti bahasa lain juga sama pada dasarnya kita ya harus tahu terjemah dari bahasa yang ingin kita bentuk kalau bahasa Indonesia ya sama misalnya kalau kita ingin menyebut ini apa misalnya kita kan harus tahu namanya apa kemudian yang kedua membentuk fa'il jadi tadi sudah kita sampaikan kita membuat kalimat dimulai dengan fi'il tetapi dimulainya dengan kita berpikir fa'ilnya itu apa kenapa begitu bapak ibu sekalian karena fa'il itu nanti akan mengubah fi'ilnya jadi misalnya gini bapak ibu sekalian kita contohkan misalnya al-imam al-imam ini sebagai fa'il oke al-imam itu sebagai fa'il kita harus tahu dulu jenis kelaminnya apa karena nanti akan menentukan fi'ilnya misalnya membaca kor'a ini membaca kor'a berarti artinya membaca kor'a al-imamu misalnya membaca nah membaca ini fi'il madi imam ini lelaki atau perempuan kalau lelaki berarti betul kor'a tetapi kalau seandainya imam ini adalah jenisnya kelamin perempuan maka kita tidak mungkin menggunakan kor'a tetapi menggunakan kor'at domirhiyah misalnya ini sebagai contoh jadi mengapa ketika kita membentuk jumlah fi'liyah walaupun awal kalimatnya adalah fi'il tetapi cara berpikir kita harus tahu atau dimulai dengan fa'ilnya itu jenis kelaminnya apa lelaki atau perempuan saya pergi sayanya siapa lelaki atau perempuan murid itu belajar muridnya lelaki atau perempuan dan seterusnya jadi cara berpikir kita harus dimulai dengan fa'il secara jins jenis kelamin itu bapak ibu sekalian membentuk fa'il ini dicontoh disini adalah khub bentuklah kata khub menjadi fa'il dengan atau tanpa membubuhkan al bentuklah kata khub menjadi fa'il dengan atau tanpa membubuhkan al jadi fa'il itu tidak harus ada alnya bisa jadi kita cuma khub saja disini khub atau al khub tambahkan al oke kemudian langkah selanjutnya disini ditulis perhatikan halaman selanjutnya bapak ibu sekalian 169 sebelum membentuk fi'il perhatikan jins fa'il itu tadi khub ini mudhakar atau mu'anas oke kalau mudhakar berarti fi'ilnya harus domir huwa atau fi'il tasrif fi'il maksud saya yang menunjukkan lelaki huwa humahum kemudian anta antuma antum kemudian anak bisa laki perempuan kemudian nahnu bisa laki perempuan itu seperti itu bapak ibu sekalian jadi fa'il kemudian baru kita membentuk fi'ilnya apa jadi pikiran kita harus betul refleks ya bapak ibu sekalian saya pergi pergi itu tidak saya lah misalnya muhammad atau ali pergi pergi bahasa arab zahaba berarti betul zahaba ali kemudian fatima berarti zahaba seperti itu nanti kita bentuknya berarti fi'il harus domir huwa dari fi'il tahura tahura itu domir huwanya ya tahura dasar tahura alhub ini hasilnya seperti ini jadi kita contohkan seperti ini contoh lain bapak ibu sekalian mungkin kata yang bapak ibu sudah paham saya contohkan hasan hasan menulis oke hasan nama orang berarti sama tidak usah tidak usah diterjemahkan dan kalau diterjemahkan nanti bukan nama orang walaupun ada terjemahnya menulis kata bak kata bak oke berarti hasan kita ini kita tulis hasan ini cara menulisnya saja bukan terjemah kalau misalnya namanya budi ya ditulis begini budi biasanya jadi suara panjang itu suara u ditambahkan wau budi menulis budi kataba budi kemudian wati misalnya ini bapak ibu yang dilahir 70an kenal budi dan wati 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 ini laki atau perempuan perempuan berarti katabat dan seterusnya katabat seperti itu katabat kemudian katabat hasan katabat budi katabat wati kalau dalam bahasa indonesia wati menulis budi menulis hasan menulis susunannya berbeda kalau bahasa indonesia hanya ada pola sp subjek predikat kalau bahasa arab ada pola ps predikat dan subjek subjek kalau seandainya kita mengikuti istilah atau tata bahasa Indonesia kemudian langkah empat yang terakhir membubuhkan penanda arab jadi membubuhkan penanda arab membubuhkan penanda arab penanda arab untuk fa'il adalah rafa penanda rafa untuk mufrad adalah dommah berarti ta'khura huffun kalau tidak ada alnya kalau ada alnya takhura al huffu tidak boleh al maaf isim yang ada alnya tidak boleh tanwin misalnya disini kataba atolibu anak atau siswa itu menulis kita tidak boleh atolibun tetapi harus menulisnya atolibu karena ada al isim yang ada alnya tidak boleh diawali al jadi isim maaf saya bingung tadi saya membicarakan sekali lagi jadi isim yang ada alnya tidak boleh disertai tanwin isim yang ada alnya tidak disertai tanwin tidak boleh kataba tolibun kalau tidak ada alnya kalau dia mupron maka ditanwinkan biasanya seperti itu tolibun isim yang tidak ada alnya ditanwinkan umumnya isim yang ada alnya tidak boleh tanwin kataba tolibu oke katabat talibu talibun katabat talibu nah ini fiil madi artinya dia telah menulis kalau terjemah lengkapnya siswa itu telah menulis itu kalau arti diartikan secara lengkap lalu bagaimana kalau seandainya ke fiil mubare akan atau sedang itu ya kita hanya mengubahnya saja fahura fiil mubare ini apa yat huru berarti yat hurul huffu atau yat huru huffun jadi sederhana bab ibu sekalian cara membentuk fiil fail itu kita mulai dengan fiil misalnya katabat katabat al ustadzu nah ini ini katabat ini al ustadz katabat fiil fiil madi kemudian ustadz ini fail kemudian fail penanda rafaknya itu adalah ustadz al ustadz saya ulangi penanda rafaknya adalah doma gitu kemudian kalau tanpa al berarti tanwinkan ustadz katabat ustadz kalau kita ingin mengubahnya ke fiil mudare ya tentunya kita tinggal mengubahnya atau membentuknya fiil mudare nya apa yak tubuh tetap domir hiyah yak tubuh ustadz oke bapak ibu sekalian saya kira sampai disitu dulu kita akan jeda untuk iklan ya setelah ini kita akan lanjutkan bisnis lebih prospek dan menguntungkan toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas mesin Maxindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sale service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara jaman sekarang mau cari kerja susah mau buka usaha gak punya ketampilan nganggur bosan sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha di Maxindo kita ada kum bisnis opportunity Maxindo disini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab ice coffee cappuccino sosis bakar dan lain-lain setiap pembelian paket BOOM akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan untuk melihat paket usaha BOOM lainnya silahkan kunjungi di www.pengusahsukses.com set me free and make me sosis sosis lari oke mongga 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 sekarang Anda dapat membuat aneka macam sajian dengan cara direbus maupun di steam seperti bubur nasi pasta pure kentang telur rebus dan masih banyak lagi dengan desain yang ringkas dan elegan portable dan mudah untuk dibongkar pasang sesuai kebutuhan energi listrik hemat badi dari bahan stainless steel berkualitas awet dan higienis sesuai dengan food grade penutup dari bahan kaca yang tebal dan berkualitas menggunakan pemanas bertenaga listrik dengan konsumsi yang hemat dilengkapi juga dengan termostat mengatur suhu panas yang akan mengatur tingkat kematangan masakan sesuai dengan yang diinginkan dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo mesinnya penyusaha sukses kemasan gelas yang berkualitas dan profesional akan menambah kesuksesan bisnis minuman Anda mesin cup sealer full otomatis stainless Maxindo adalah pilihan tepat karena mesin ini berfungsi untuk menutup gelas plastik dengan cup plastik pada minuman Anda sehingga minuman Anda dapat disajikan dengan aman dan higienis full otomatis gelas dapat masuk dan keluar sendiri body full stainless steel roll bisa memutar sendiri proses sealer otomatis dilengkapi dengan counter digital menghitung jumlah cup tampilan mesin profesional dan memikat dan usaha Anda semakin menguntungkan dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo mesinnya pengusaha sukses problema dan beban hidup selalu menghiasimu membaca Al-Quran akan menentramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah hubungi Niagara Store di 0852 3240 6239 jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khattab Raudyallahu Anhu berkata Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan Untuk info pemesanan hubungi 0852 3240 6239 Dapatkan bukunya ikuti bimbingannya Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat Live Niaga TV dan Robani TV Bisnis lebih prospek dan menguntungkan toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas mesin Maxindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khattab Rodiyallahu Anhu berkata pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama Buku Dalilul Khori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan Untuk info pemesanan hubungi 0852 3240 6239 Dapatkan bukunya Ikuti bimbingannya Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat Live Niaga TV dan Robani TV Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas ita Insya Allah akan berada di kawasan terpadu Masjid Jami sarana pendidikan komersil area dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang dekat dengan rumah sakit pasar sekolah Islam serta berbagai fasilitas komersil lainnya dapatkan sekarang juga capital gain kenaikan harga investment yield potensi sewa likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali syarat aplikasi mudah tanpa bi-checking tanpa denda dan sita sistem syariah tanpa kena penalti ACC developer 99% booking sekarang juga sebelum kehabisan untuk informasi hubungi 0813 2969 5359 bisnis lebih prospek dan menguntungkan toko mesin maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas mesin maksindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara Bapak Ibu sekalian mohon mohon maaf agak lama ada hal yang ada hal teknis Bapak Ibu sekalian kita sekarang masuk ke halaman 170 kita akan membuat pola muprod mu'anah kalau tadi kan lelaki nah sekarang contohnya hampir sama juga tempat kalau tadi hub hub oke perhatikan hub hub itu suci kemudian sekarang tempat itu suci nah bedanya adalah bahwasannya dalam bahasa Arab hub itu dianggap muzakkar sedangkan dalam sedangkan tempat di dalam bahasa Arab itu diantaranya ada ada yang berbentuk mu'anah al-buk'atu tempat ada makan juga dalam bahasa Arab makan itu tempat nah disini kita menggunakan kata buk'ah buk'ah bisa juga diterjemahkan tempat yang membedakan adalah buk'ah itu mu'anah karena disertai dengan diakhiri dengan taktani marbutoh hub tempat itu suci hub seharusnya hub ya minta maaf hub itu suci tempat itu suci nah di dalam bahasa Arab tahura al-hub 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 kemudian tempat dia al-buk'atu ini mu'anah berarti ini yang harus diubah domir hiya tahura jadi prosesnya hanya sekedar itu yaitu ketika fiilnya mu'anah saya ulangi ketika fa'ilnya maksud saya karena kita berpikirnya mulai dari fa'il dulu ketika fa'ilnya mu'anah maka fiilnya mu'anah domir hiya humah hunah anti misalnya utamanya adalah yang harus kita ingat betul disini memang pengelompokan domir berdasarkan jenis kelaminnya hua humah hum lelaki anta antuma antum lelaki hiya humah huna perempuan anti antuma antuna perempuan kemudian ana nah untuk lelaki dan perempuan jadi memang bapak ibu sekalian ketika kita membentuk kalimat yang dimulai dengan fiil pengetahuan kita ingatan kita tentang fiil perubahannya itu harus memang sudah baik artinya ya kita harus ingat kalau kita tidak ingat fiil maksudnya fiil tasrif fiil domir hua itu apa domir hiya itu apa ya tentunya akan kesulikan jadi bapak ibu sekalian sederhana kita ingin ulangi lagi saya ingin buat contoh yang lain bapak ibu agar mudah memahaminya contoh lain saya membuatnya dalam kalimat lain siswa itu pergi siswa siswa laki kemudian juga siswa atau siswi pastinya perempuan kalau siswa belum tentu karena memang terkadang digunakan para siswa atau siswa saja bisa juga lagi tapi siswi pasti perempuan siswi itu pergi oke bapak ibu perhatikan disini pergi dahaba dahaba pergi siswi tolib kita gunakan kata tolib saja nah siswi perempuan tolibah menambahkannya menjadi taktani semarbuto ini tolibun tolibun domirhiyahnya berarti zahabat zahabat ini fiil madinya kalau fiil mudareknya berarti kita harus tahu zahabat fiil mudareknya itu apa zahabat fiil mudareknya adalah yadhabu 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 zahabat yadhabu ini sudah hafalan bapak ibu sekalian ingatan kita zahabat yadhibu yadhubu atau yadhabu kita tidak bisa membentuknya menerkaknya harus berdasarkan kamus maka kita ingatkan di pertemuan-pertemuan awal kalau kita ingin memperkaya kosa kita tentang fiil maka yang kita lakukan itu adalah mengingat fiil madinya kemudian juga fiil mudareknya apa aynul fiil harakatnya apa zahabat yadhabu kata bak bapak ibu perhatikan disini kata bak kata bak harakat huruf pertama faul fiil patha aynul fiil patha lamul fiil patha tetapi fiil mudareknya adalah yaktubu yaktubu perhatikan tu sedangkan zahabat perhatikan zahabat yad sorry yad habu ini dia berharakat patha padahal fiil madinya harakatnya sama nah itu sudah kamus sudah bahasa orang arab yang memang menentukan itu dan kita sekarang ya pasti rujukannya adalah kamus kalau dulu namanya samai berdasarkan apa yang didengar dari penutur asli arab zahabat yadhabu sekarang tentunya sudah dibukukan di dalam kamus jadi bapak ibu sekalian ketika kita mengingat fiil fiil madi harus diingat fiil mudareknya apa kemudian kalau nanti juga akan diperlukan masdar katabak yaktubu masdarnya apa katban kitaban atau apa ini bapak ibu sekalian mudah-mudahan bisa dipahami tentang cara membentuk fail kemudian jangan lupa bapak ibu sekalian bahwasannya fail itu memiliki penanda e'ram jadi disini saya ingatkan penanda e'ram jadi ada e'ram e'ram itu bisa fail kalau disebut e'ram itu apa bisa fail bisa mubtada bisa khobar atau makulbi ini struktur bahasa dasar nah e'ram itu punya penanda jadi ada e'ram e'ram itu seperti fail mubtada khobar mubtada lalu yang jadi pertegas lagi penanda e'ram fail itu apa jadi ada e'ram ada penanda ini dijelaskan ada al-e'ram e'ram itu artinya fungsi atau jabatan ini istilah baku dalam bahasa arab jabatan kata jadi dia menjabat sebagai apa jadi istilah fungsi dan jabatan kata itu baku dalam istilahnya fungsi kata atau jabatan kata ketika yang maksud dari fungsi atau jabatan kata itu adalah merujuk ke subjek predikat objek atau kata keterangan nah kalau di dalam bahasa arab al-e'ram itu berarti mubtada khobar kemudian fi'il fi'il kita cari dulu fa'il lalu map'ul bi' itu nanti akan dipelajari mubtada khobar fa'il s-p-o-k spok kemudian arab ini ada penanda yang disebut alamatul arab di dalam bahasa arab itu alamatul arab alamat itu sama dengan bahasa indonesia alamat alamat tapi diterjemahkan disini adalah penanda ala matul arab jadi penanda arab itu adalah harokat yang empat tadi sederhananya gitu saya sederhanakannya patha kasro doma atau sukun ini kan disebut harokat nah doma ini maaf itu sama juga untuk sebutan tanwin doma kasro tanwin kasro kemudian ini patha berarti tanwin patha disetai alif kemudian sukun nah inilah penanda arab dasar harokat yang empat itu itu disebut penanda arab nah disini cuma tiga yang dipakai disini itu disebut penanda jadi penanda arab itu adalah harokat yang terletak di akhir suatu kata saya contohkan lagi misalnya disini sederhana untuk bisa memahami misalnya alhamdu dalnya doma innalhamdalillah sering kita dengar ya innalhamdalillah alhamdulillah rabbil alamin innalhamdalillah alhamdi saya tidak ingat ya tapi kita tulis aja disini misalnya alhamdi alhamdulillah innalhamdalillah alhamdi misalnya ini bisa jadi di dalui harpur jar saya tidak akan bahas itu tapi ingin menjelaskan ke bapak ibu sekalian di dalam isim itu hura hura terakhir masuk saya ulangi harokat huruf terakhir dari huruf dal bisa du bisa da bisa di nah inilah yang disebut penanda e-rab jadi dia bisa berubah innalhamda alhamdulillah rabbil alamin bapak ibu sekalian kita sekarang akan berlatih di halaman disana perintahnya halaman 186 silahkan bapak ibu sekalian dibuka halaman 186 186 186 186 dibuka halaman 186 186 ini ini latihannya halaman 186 perhatikan disini pilihlah jawaban yang paling benar dibuka halaman 186 bapak ibu sekalian yang ingin menghubungi atau dihubungi silahkan komentar di grup ya nanti kita hubungi karena kita masih ragu nih atau mungkin bapak ibu sekalian yang aktif di grup nanti silahkan saja bisa menghubungi atau juga pemirsa lainnya yang memang belum terdagung di grup ingin berinteraksi untuk mengerjakan latihan silahkan saja dan kita latihan ini tidak mesti halaman yang kita pelajari sekarang bisa halaman sebelum sebelumnya silahkan saja bapak ibu sekalian misalnya bapak ibu baru bergabung kemudian ingin mengecek apakah latihan yang saya kerjakan benar atau tidak silahkan menghubungi ke nomor 08 528 1 3 kali 20 20 lalu nanti kita kerjakan sama-sama jadi saya ulangi untuk latihan tidak mesti halaman yang sekarang kita kerjakan atau kita pelajari bisa juga halaman lain yang bapak ibu sekalian memang butuh konfirmasi atau butuh penjelasan silahkan menghubungi ke nomor yang di atas saya berharap menggunakan panggilan suara ya baik melalui WA bisa melalui WA atau nomor atau menggunakan telepon biasa halaman 186 al-fi'lu wal-fa'il al-mufrad jadi kita akan belajar fi'il dan fa'il pola mufrad pilihlah jawaban yang paling benar fa'il untuk fi'il najah perhatikan jadi ini kita lihat najah najah ini apa apanya itu perhatikan apa yang saya maksud dengan apa disini adalah mudhakar atau mu'anas atau sederhananya adalah jinsnya apa itu saja bapak ibu sekalian jadi jinsnya itu apa itu yang bapak ibu sekalian harus perhatikan ini kan berbicara tentang fa'il bapak lihat saja najah ini mudhakar atau mu'anas maksudnya hu'a atau hi'a jadi bapak ibu sekalian fokus saja deh hu'a sama hi'a dulu tasripnya yang kita pelajari disini ada kata apa liba ada apa liba itu kemudian ada apa libu jadi bapak ibu sekalian saya ulangi lagi disini ada apa liba ada apa liba itu ada apa libu kita harus pikirkan ini dulu ini hu'a atau hi'a jawabannya adalah hu'a mudhakar berarti yang mudhakar dari abc ini yang mana apa liba mudhakar betul apa libatu mu'anas berarti tidak apa libu mudhakar betul jadi secara jinsnya jenis kelaminnya sudah betul apa benar duanya betul kita cek penanda e'orab untuk fa'il itu apa apakah pat'ha atau doma ingat penanda fa'il penanda e'orab fa'il adalah doma berarti disini jawaban yang benar adalah c karena berharakat doma atau libu jadi najaha atau libu yang ini tidak benar tetap salahnya adalah tak tak ini semar buto kemudian taliba betul secara jins tetapi harakatnya pat'ha karena harusnya doma jadi itu bapak sekalian saya sentokkan satu lagi nanti bapak ibu sekalian kerjakan selanjutnya nomor empat saya pilih nomor empat fa'il untuk fi'il tukar biru perhatikan harus dicek jinsnya ini mudhakar atau mu'anas mudhakar atau mu'anas mudhakar atau mu'anas mu'anas domir hiya berarti fa'ilnya harus mu'anas kita lihat disini al-ma'mu matu mu'anas betul al-mar'atu mu'anas betul nah disini apakah C jawabannya A dan B benar apakah benar kita lihat al-ma'mu matu mu'anas betul penanda arabnya doma juga benar kemudian al-mar'atu mu'anas penanda arabnya marfu juga benar berarti jawabannya adalah C sampai disini bapak ibu sekalian jadi silahkan nanti untuk berlatih melanjutkan di halaman 186 189 kemudian yang B juga bapak ibu sekalian tinggal lihat di bukunya lalu yang C kita membentuk kalimat misalnya imam itu sedang sujud nah sedang ini menggunakan apa fi'il mubare sujud berarti terus di sini yas judu sedang perhatikan yas judu al imam seperti itu kalau fi'il madi berarti sajadah ini sudah selesai kalimat bapak ibu sekalian bapak ibu sekalian jika kita memahami pola kalimat fi'il dan fa'il jumlah fi'liah ini kemudian sama muktadah hobar itu adalah tata kalimat dasar dalam bahasa arab dasar kalimat kemudian dasar juga kita untuk mengembangkan kalimat yang lain bukan kalimat yang lain lebih tepatnya adalah pelengkapnya kalau dalam bahasa arab bahasa indonesia disebut keterangan ada subjek predikat objek bahasa arab juga sama ada fi'il ada fa'il ada muktadah khabar kemudian yang belum dipelajari nanti maf'ul bi atau objek dalam bahasa selesai kemudian ada kata keterangan jadi semua tata bahasa bisa jadi memang sama jadi tata bahasa tata kalimat yang menurut saya dasar itu terdiri dari subjek predikat objek jadi ada orang yang melakukan saya teranakan gini menulis menulis ini pekerjaan setiap bahasa manapun punya kata kerja bahasa sunda bahasa jawa bahasa apapun yang bapak tahu pasti punya kata kerja berarti ada pelaku ada pelaku ini disebut subjek ini predikat pekerjaan kemudian pasti ada yang dikerjakan makan ada yang dimakan ada yang memakan ada yang dimakan ada pekerjaan nah kemudian pelengkapnya makannya siang malam sedikit banyak itu pelengkap tapi tata kalimat dasar itu atau kalimat dasar itu adalah sp subjek predikat kemudian disertai objek yang terakhir adalah kata keterangan tetapi yang utama disini subjek predikat karena misalnya kalau saya sebutkan saya sedang membaca bapak ibu sudah paham kemudian bapak ibu bertanya membaca apa itu bisa dipahami konteknya atau dalam kalimat pasti nanti akan atau dalam kalimat nanti bisa disertai objeknya atau juga misalnya ada sebelumnya ada kasus ada cerita sebelumnya tapi subjek dan predikat itu itu harus ada di dalam kalimat manapun adanya itu nanti ada dua bentuk ada yang memang betul dimunculkan ada yang dilesapkan itu kita tidak usah bahas dulu tapi intinya bapak ibu sekalian subjek predikat itu pasti ada di dalam bahasa manapun bahasa arab memiliki dua pola yaitu jumlah ismiah muhtadah dan habar kemudian yang terakhir adalah fi'il dan fa'il atau jumlah fi'il ya saya kira kita sampai disini bapak ibu sekalian mohon maaf atas kekurangannya mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya akhirnya kita tutup dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika asyadu'an la ilaha ila anta astagfiru wa atubu laik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh problem problem dan beban hidup selalu menghiasimu membaca Al-Quran akan menenteramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah hubungi Niagara Store di 0852 32 problem dan beban hidup selalu menghiasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati